Beralih ke informasi lain, seorang pengemis di Tasikmalaya kedapatan membawa uang 40 juta dan perhiasan emas senilai 15 juta rupiah saat terjaring razia oleh petugas Satpol PP. Kepada petugas, pengemis ini mengaku semua harta yang dibawa hasil dari mengemis selama 3 tahun terakhir. Opon warga Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya ini mengejutkan para petugas Satuan Polisi Pamung Praja yang sedang merazia pengemis di Jalan Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya. Saat digeledah, petugas menemukan uang sebanyak lebih dari 43 juta rupiah dari dalam kantong plastik yang dibawanya. Kejutan kembali ditunjukkan perempuan parubaya ini. Dari kantong plastik lainnya, dikeluarkan setumpuk perhiasan emas berupa gelang dan kalung, ditaksir perhiasan tersebut senilai kurang lebih 15 juta rupiah. Pertugas langsung membawa pengemis kaya itu untuk diantarkan ke rumahnya untuk memastikan perempuan 45 tahun itu tiba di rumah dengan selamat. Ditanya botol-botol dia orang uang dia pribadi dan itu hasil mengemis. Diharapkan karena sudah ketahuan jelas oleh umum bahwa si nenek tersebut membawa uang, kalau dilepas begitu saja ditakutkan setelah dilepas ada yang merampok. Dan disinyalir orang tersebut orang berada. Opon terjaring razia gelandangan dan pengemis yang dilakukan petugas Satpo PP. Para pengemis yang terjaring akan diserahkan ke dinas sosial dan akan dikembalikan ke kampung halamannya.